assalamualaikum salam sehat teman ada permintaan dari bank pras yaitu pada modul tp4056 ini dibuat pada saat charger beban lampu otomatis off dan pada saat charger dicabut lampu otomatis on dan hasilnya seperti ini pada saat di charger relay aktif pada saat dicabut chargernya relanya tentunya off dan bebannya kalian pasang di normally close relay yang saya putus di positif baterainya ke beban negatif langsung ke beban nanti akan saya gambar skematiknya dan agar tidak terlalu simpel saya tambah bazaar pada saat proses charger cut off komponennya satu bazaar satu buah transistor dan satu buah resistor skematiknya juga akan saya gambar kita lihat dahulu hasilnya ingat ini hanya perumpamaan saja aplikasinya terserah kalian contoh disini saya menggunakan bulb saja bebannya negatif beban ke negatif baterai dan positif beban ke normal close relay langsung menyala karena tidak ada proses charger oke bila di charger lampu akan off lampu off dan sedang mencharger kalian lihat indikator LED charger menyala lalu saya diamkan sampai cut off saya coba sekali lagi saya cabut lampu on saya charger lampu off ya kita diamkan ya sudah cut off ditanda indikator biru menyala dan ditambah bunyi buzzer arus terbaca 20 mili ampere ini merupakan arus kerja relay saya coba lepas chargernya lampu on mantap bukan oke bagaimana rangkaiannya rangkaiannya simple seperti ini penggunaan relay 5 volt ini agar bebannya terserah kalian jadi saya menggunakan relay saja ini charger smartphone kalian lihat caranya hanya memparalel antara modul dan relay agar lampu off pada saat charger maka yang positif dari beban kalian pasang di normal close relay super simple bukan lalu bagaimana cara menambah buzzer bila cut off kita lihat skematik dasarnya perhatikan pin 6 standby ini pin ini akan terhubung ke ground bila keadaan cut off bila pin 6 terhubung ke ground maka LED ini akan menyala menandakan sudah cut off pahamnya bro dan agar buzzer 5 volt ini bunyi pada saat pin 6 terhubung ke ground maka saya menggunakan transistor NPN BC 557 dan R2 yang saya gunakan 10 kilo Ohm sebagai pembatas arus agar tidak mengganggu rangkaian utama transistor NPN apa saja bisa asalkan mempunyai HF minimum 100 jadi kalian bisa cari lalu kita lihat hasil soldernya saya tunjukkan secara pelahan saja ini dari charger smartphone ke USB modul ini positif input modul langsung ke relay dan negatifnya ke relay juga hai 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 lalu fix relay ke positif modul positif modul ini ke positif baterai ini baterai positifnya negatif output modul ke negatif baterai hai 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 dan ini normalic plus relay jadi beban positif dan negatif beban dari negatif modul oke mudah bukan kemudian bazaar positif ke input positif modul Hai bazaar negatif ke emitter transistor transistor basis ke resistor 10 kilo Ohm resistor 10 kilo Ohm ke indikator cutoff soldernya disini ini resistor led cutoff nya terakhir Hai terakhir kolektor transistor ke ground modul simpel bukan Oke Bro salam sehat wassalamualaikum murahmatullahi wabarokatuh selamat menikmati